penasaran oh mobil di bawah 30, di bawah 40 gitu kan kayak itu gue salah satu yang pasti gue sebutin itu kan Corolla Twin Camp, Corolla All New, Soluna yang kayak gitu-gitu nah Grand Civic tuh pasti kesebut sama gue Honda yang gak akan bikin lo pusing deh gitu kalau kayak Genio, Ferio itu kan harus kargailah yang beli orang yang ngerti mobil karena memang butuh sentuhan khusus buat bikin mobil itu jadi enak apalagi ketemu bengkel yang gak bisa nyelesaikan masalah itu dan masalahnya tuh cuma itu-itu aja oke selanjutnya dari Lukman Joko Assalamualaikum Bang Kamal dan Bang Deni sesekali bahas mobil Eropa kayak Audi, P-Shoot, Citroen, dan lain-lain dong supaya nambah ilmu pengetahuan tentang merawat mobil tersebut karena secara harga udah murah-murah banget terima kasih sukses terus buat Bang Kamal dan Bang Deni amin bukan gak mau ya gue kalau ngebahas P-Shoot sama Citroen yang kagak ngerti guanya Om oh gitu ya P-Shoot sama Citroen itu iya iya jarang banget megang, Audi apalagi lu belum pernah Audi Audi pernah megang oh pernah lu ya pernah megang, cuman dia beda mal? beda beda ya? yang sekarang-sekarang ya gue liat Jakarta anjing gue pengen jangan dah tapi itu mah gue kayak mimpi aja sih di dalam ini gue ya kayak gue bilang, eh enggak kali ini sih gue gak ngerti harganya juga berapa kali itu? kalau gue punya duit juga kayaknya enggak ya? kagak beli gue untuk merek itu ya? betul, enggak deh gue gak ngerti sih gue naik aja belum pernah Audi ya? Audi ya, yang tahun tua lah gue juga gak yang muda-muda banget masih kayak yang A4, A3 kemewaannya beda gak sih? beda lebih banget enak oh gitu ya cuman kalau kalau yang hitungan yang tahun 97 yang pernah gue pegang ya 97 A4, 97 sampai 2002an 2003 tuh gue pernah pegang kalau A6 pernah nyobain pake A3 pernah nyobain pake itu enak banget itu sedan atau apa? A4 sedan A3 hatchback kalau A6 sedan tapi gede kalau A4 itu agak kecil, segede Altis lah di atas 2000an pasti ya? di atas 2000an pasti ya? iya oh 26 oh 2800 enak sih memang dipakenya cuman kalau sakit juga ya enak ngebenerin ya gitu pusing dah pokoknya emang pusing kalau buat gue ya kalau dari sisi bengkel lu jelimet ya? ngejarain kerjain ya? buat gue ya mungkin kalau orang yang udah biasa pegang Audi sih ya biasa aja gitu kayak jadi gue kalau kayak ditanyanya VW ditanya Audi Citrun Pichute agak pusing juga gue ngejelasin ya om karena gue pertama gak pernah megang ya atau pernah megang hanya sekali sekali dan beberapa tipe aja oke terus yang kedua memang itu mobil yang paling banyak itu elektrikalnya yang masalah om elektrikalnya? karena kan dia tahun udah tua iya kadang ketemu bengkel yang gak ngerti tapi so tau oh diacak-acak sama dia? diacak-acak nah kita ngebalikin lagi nya itu setengah modar om oke dan gue kalau pribadi di bengkel ini lebih ke ngehindarin mobil-mobil Eropa gitu ya jadi gue lebih fokus ke mobil Jepang dan Korea aja walau lu juga pencinta mobil Eropa pencinta Eropa tapi Eropa tahun tua tahun tua Volvo ya? ya Volvo, Mercy, BMW jaguar suka lah gue semua itu jaguar ya? ya jaguar pernah nyobain punya temen gue yang XJ6 classic kalau jaguar jelimat juga gak itu isi ini ya? lumayan oh lumayan ya lumayan pusing lah jaguar jaman yang gue kita SMA ya nedan itu biar ya pokoknya gak maksudnya wih Togoroga dia jaman itu 2002 gue hajir iya mobil mahal lah pastinya nedan sih itu mah tapi sekarang kenapa tenggelam ya? kayaknya udah gak dia orang takut om makanya orang-orang kaya gue jarang di Jakarta ngeliat iya kayaknya sekarang bengkelnya juga cuma sedikit mungkin yang bener-bener hatam sama jaguar gitu di cipta ini juga mungkin bukan yang sekuat seperti Toyota atau Volvo atau Mercedes atau BMW gitu gak yang sehebat itu gitu mungkin ya gue gak pernah megang soalnya dan lebih ke gak mau kemarinnya sempet ada temen gue yang WA coba nih tolong mobil gue jaguar X-Type kenapa berebet coba aja bawa dulu kesini karena temen kalau orang mau gue pasti bilang gak bisa gak mau oke karena temen deket ini coba nanti minimal gue coba scan dulu lihat ini dari elektrikal atau dari engine dari mekanical atau dari elektrikal gitu ini ngeberbetnya karena memang Audi sama jaguar masalahnya berebet sering ya pincang berebet kalau jini sih ngeberbet udah kebaca lu platina platina tapi kalau jaguar Audi susah om udah gitu kan kalau gue kan apanya tuh setelah lu cek kemarin tuh belum belum datang dia ya syukur alhamdulillah belum datang kalau datang pening juga kan udah gitu kan kadang kalau misalnya coba gue coba gitu misalnya anggap ketemulah masalahnya gitu sama gue jadi spare partnya susah ya susah ribet gitu jadinya gue tuh kenapa gak mau megang Eropa Amerika yang kayak gitu-gitu karena ribet spare partnya aja om spare partnya ya ini aja nih optra yang punya om dulu ini kan lagi gue garap lagi metiknya nih ada salah satu sealnya ya harus ke Jakarta diem lagi dia gitu males gitunya gak bisa sat-sat gitu sedangkan kan kandang ayam cuma segini om gak gede tempatnya lu udah warawiri kesananya gak bisa lah ya by phone juga agak sulit mungkin enggak ada ada yang ada yang biasa buat beli spare part ada gitu cuman kan kendalanya ke tempat aja sih jadi lama mana mobil Eropa kan gede-gede gitu jadi lebih ke ngehindarin sih di pertama jarang megang yang kedua bukan karena gak bisa semua juga pasti bisa tapi kan effortnya tuh besar banget beda sama orang yang memang biasa hari-harinya megang mobil Eropa oke beda dong dia udah tau oh ini disini udah tau nih jalurnya mesti kemana ya anggap misalnya dia memang dari dulu jadi mekanik megangnya Eropa terus Eropa terus kasih mobil Jepang ngelamun sama om sama padahal mobil Jepang simple bener kasih aja yang agak unik sedikit masalahnya bener gini iya bener apa ini kata dia bener bener ini u Sama aja gue dikasih mobil, apa, dikasih mobil Eropa juga sama gitu. Karena gue nggak pernah megang, jadinya gitu, gini, lamun, ngapanya ini, pusing, jadi lebih, sekarang gitu, lebih fokus ke Jepang sama Korea aja, jadi lebih dimatangin lagi di sektor situ aja om, jadi lebih, lebih mengerucut, mengerucut, mengerucut gitu. Iya, iya. Oke. Nah ini dari Lukman Joko, tadi yang berkomentar, menanyakan, sesekali bahas mobil Eropa, kayak Audi, Peacute, Citroen, Citroen, Citroen. Apa namanya, tadi penjelasan dari Om Kamal ya, karena Om Kamal kurang interest lah ya, lo interestnya lebih selain mobil Eropa ya, apa ya. Iya. Dengan berbagai macam problemikannya. Iya, kalau misalnya ditanya permasalahan mobil kan, kita otomatis bisa ngejawab dengan cepet. Iya, iya, iya. Yang biasa kita kerjain gitu kan, kalau misalnya yang jarang gue kerjain, otomatis gue harus mikir dulu, cari referensi kanan-kiri, telepon kanan-kiri gitu. Gak bisa langsung dreng gitu, kecuali mungkin karena permasalahannya pernah gue pegang, oh ini gue pernah nih kayak gini nih, jadi gue tau gitu. Oke, iya. Gue pernah om megang VW Golf waktu itu, pernah ngerjain VW Golf sama temen gue. Iya pusing om, karena memang apa, karena kita gak biasa megang mobil itu, gitu. Pusing. Ini gue apa namanya, di konten-konten selanjutnya, gara-gara gue bacain komen, ada aja yang ini juga nih, agak-agak sedikit merenceng nih. Jadi gue tuh kalau misalnya ngobrol nih ya, oke, oke, iya, iya. Iya. Ada yang komen, oke, oke, iya, 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 ajarin nyindir gue nih. Gue kebiasaan nih temen-temen, asli. Jadi gue tuh kayak mengkonfirmasi, gue gak mau ngacangin. Iya. Tapi dianggapnya tuh kayak, lu cuma oke, oke, iya, iya. Gue kadang semua ketawa juga, bangke. Tapi kadang gue juga, om, bikin nama lu ya, gue diem aja. Gue tak mau ngacangin. Iya kan, padahal pengen mengkonfirmasi supaya tektokannya lebih asik. Terus kata, gue sampe curah ke temen gue, ya den, ada beberapa lu kayak ngelamun. Lu ngerti gak sih? Bukan, sebenernya gue mencarna, gue bilang. Jadi gue kayak berhalunasi ngebayangin, tapi seolah-olah gue kayak loading. Iya. Sebenernya bawaan aja sih. Ya sebenernya harus dimaklum juga gitu kan. Kalau gue mungkin ada di dunia ini, di dunia otomatik ini kan udah lumayan lama kan. Kalau lu kan baru gitu kan, baru mulai menjajaki lah. Ya newbie lah. Jadi ya harus, untuk para netizen ini harus lebih memaklum gitu. Enggak, tapi semua obrolan pun gue kadang suka gitu, om. Oke temen-temen ya, jadi haram maklum ya. Jadi bawaan gue kadang suka gitu. Iya iya, oke oke. Oh gitu ya Mal, oke oke. Kebanyakan oke oke ya katanya. Abis gimana bawaan lahir ya kan. Jadi kalau gue gak di okein, seolah-olah gue tuh kayak ngacangin lu Mal. Kayak ada yang kurang gitu ya. Kayak ada yang kurang. Oke, jadi tadi dari Lukman Joko. Selanjutnya Om Kamal dari Final Akbar. Dulu pertama ngambil mobil kredit Avanza 2016. Pas dijual beli cash, ambil Nissan X-Trail T30 2004. Perbedaan emang jauh soal perawatan. Soal perawatannya, dulu Avanza pake aja selama satu tahun gak ada masalah beda dengan X-Trail T30. Tiga bulan udah mau ganti ini itu. Syukurnya bukan masalah mesin, hanya masalah kecil. Seperti dinamo starter, full pump ganti sendiri, cek coil sendiri, scanner beli dan cek sendiri. Maklum, dari segi tahun beda jauh. Yang bikin sekarang agak paham masalah kecil mobil. Masalah kecil mobil. Sukses terus usahanya Om. Semoga berkah bengkel Kafka. Amin. Oke. X-Trail T30. Komentar aja sih dia. Ya. X-Trail T30 tuh kalo kata gua lebih kuat ketimbang yang T31. Gitu ya. Kalo menurut gua nih versi gua. T31. Karena gua kan lumayan sering juga megang. X-Trail. X-Trail. T30, T31 tuh dua tipe itu tuh gua lumayan sering lah megang. Kalo T31 itu lebih cenderung agak rewel. Kalo kata gua daripada yang. X-Trail. T30. Lu pasti gak kebayang kan T30 yang mana T31 yang mana. Gak tau gua. Gak kebayang kan lu. Oh iya iya iya. Iya iya mutan disini. Yang mana mobilnya. Tadi gua mau sering. Tapi bentar gua. Kalo kayak gini tuh gua. Pada saat ngedit. Gua tampilin Om. Iya. Gua sering. Ntar lu tampilin deh tuh. Mana T30, mana T31. Nah kalo orang yang agak bisa dibilang awam sama mobil gitu ya. Oh gitu ya. Kalo sepintas ngeliat bentuk hampir sama. Tapi beda jauh. Beda produksinya tahunnya selanjutnya ya. Bentuknya juga beda jauh. Cuma sama kotak-kotak begitu. Cuma T31 tuh lebih gedean dikit. Lebih gedean dikit. Bagiannya tuh lebih besar. Daripada T30. Tapi kalo gua pribadi lebih suka tuh T30 karena lebih kuat. Itu. Maticnya lebih kuat. Mesinnya lebih kuat. CC nya sama. CC sama. Kalo yang T30 yang gua tau CC nya 25. Kalo yang T31 ada yang 2000 ada yang 25. Nah kalo yang 2000. Lemot tenaganya. Lemot banget. Kalo nanjak apalagi ya. Capek. Matic nya sih VT. Salah penanganan. Bubar. Itu. Makanya gua bilang rewel. Kalo T30 itu kan dia masih AT kan. Matic nya kan. AT biasa. Jadi. Matic tuh cenderung lebih kuat. Paling ada masalah-masalah yang umum terjadi di mobil itu. Jadi kalo orang yang belum biasa megang s-rail agak kaget sedikit. Kok ini begini. Gitu. Padahal tuh. Itu umum banget di mobil itu. Sering rusaknya di situ. Mungkin. Di saat dia beli masih normal. Dia pake 3-4 bulan. Baru dateng. Ya faktor umur aja. Oke. Kalo harga sperpat ya. Nissan. Ekstern. Tahun lama ya yang itu. Masih mulai. Ya kan kalo yang T30 itu 2003-2007. 2008. T31. Gua inget tuh. Zaman SMA tuh. Ada pokoknya itu mewah anjir. Iya. Orang sekarang aja masih oke. Masih enak. Masih oke. Masih enak. Masih enak. Masih lumayan. Iya. Kalo dari segi bahan bakar dibandingin sama apaan saya jauh. Iya kan. Tapi dari segi kenyamanan, kegantengan dan segala macemnya ya jauh juga. Jauh. Jauh banget. T30. Kalo gua dulu pernah pake sih enak. Kalo kata gua enak banget. Iya. Lu ini ya Mal ya. Banyak ya pengalaman pake mobil. Banyak. Hampir semua mobil udah gua cobain. Biarin bukan punya gua juga. Dari pertanyaan gua aja lu. Jawaban ada. Gua pernah ini. Gua pernah ini. Iya pernah dicoba. Ada juga mobil yang belum pernah gua coba gitu. Tapi banyaknya sih udah yang umum-umum sih hampir. Apalagi pas udah di bengkel. Hasilnya mobil yang masuk bengkel semua gua cobain. Betul. Gak mungkin gak gua cobain. Kan selesai di servis pasti gua tes jalan. Kalo mobil yang udah biasa gua cobain anak-anak gua suruh ngetes. Kalo mobil yang belum pernah gua cobain ya sekalian lah nyobain. Jadi tau. Ferrari gua belum pernah nyobain. Gitu. Oke. Itulah penjelasan dari Om Kamal ya. Dari Faenal Akbar. Terima kasih ya. Selanjutnya kalo boleh lu sebutin dong nama kotanya dari mana. Kalo asli asal dari Bogor. Daerahnya dari mana Bogornya ya. Selanjutnya Om Kamal dari Abrisan Rahman. Betul banget. Kalo Honda itu naikannya lebih enak. Atau nyaman. Modelnya timeless. Gak gampang terlihat kuno. Makanya daripada Corolla saya pake Civic. Oh yang kemarin tuh. Betul. Yang lu tampilin foto Grand Civic kali ya. Betul. Daripada Camry. Saya pake Accord. Ya. Tapi Toyota juga kelebihannya tersendiri. Dan itu gak bisa dipungkiri. Betul. Ya intinya masalah pilihan dan selera aja. Iya. Semua bagus kok selama dirawat dengan baik. Betul. Oke. Dia hanya komentar aja ya. Ada beberapa juga yang WA ke gua kan. Mentasaran. Oh mobil dibawah 30. Dibawah 40. Gitu kan. Kayak itu gua salah satu yang pasti gua sebutin itu kan. Ehm. Corolla Twin Camp. Corolla All New. Solunine. Kayak gitu-gitu. Nah Grand Civic tuh pasti kesebut sama gua. Yang lu masukin tuh fotonya tuh. Nah itu tuh pasti selalu gua sebutin. Karena bisa dibilang Honda yang gak akan bikin lu pusing deh gitu. Kalau kayak Genio, Ferio itu kan. Harus car guy lah yang beli. Orang yang ngerti mobil. Gitu ya. Karena memang butuh sentuhan khusus buat bikin mobil itu jadi enak. Hmm. Kalau mobilnya yang biasa-biasa aja. Pasti nyerah nantinya. Apalagi ketemu bengkel yang gak bisa nyelesaikan masalah itu. Gitu. Dan masalahnya tuh cuma itu-itu aja. Gitu ya. Iya. Itu-itu aja tuh apa? Biasanya masalahnya di ISC. Langsamnya ngedrop, ngeberbet, ngayun. Itu mulu masalahnya. Sama panas. Panas. Mesinnya. Karena radiatornya kecil. Oh gitu. Kalau panas kenapa dia? Radiatornya kecil. Iya maksudnya gimana supaya gak panas? Ganti. Ganti radiatornya yang tebel, yang gede. Kipasnya tanpa lain. Gue pikir karena pemakaiannya dia terlalu digeber. Memang kayak gitu. Oh. Memang karakter mobilnya itu. Makanya kan gue bilang mesti orang yang biasa ngurus mobil. Jadi memang harus penanganannya agak sedikit lebih khusus gitu. Itu. Bukan gue bilang mobil itu jelek. Tapi buat first car itu gak cocok. Oke. Kalau versi gue nih. First car itu gak cocok mobil-mobil itu. Karena nanti mikirnya. Aduh baru mobil pertama udah jajan segini. Jajan segini. Jajan segini. Gitu. Ada lah beberapa kelemahan-kelemahan engine. Iya. Di seri itu. Oke. Tapi kan kalau orang yang udah ngerti mobil. Yang biasa ngurusin mobil. Apalagi yang maniak sama satu tipe itu. Jenio atau ferio. Itu udah hatam banget. Dia udah tau. Oh ini gini udah udah. Langsung ini nih. Jadi kalau misalnya dia ke bengkel. Oh ini nya. Harganya segini. Dia udah tau gak kaget. Kalau orang yang awam kan nanti kaget. Hah. Kok gitu gitu. Masa sih bisa kayak gitu. Karena kan banyak juga yang nanya ke gue. Bener gak sih om ini bisa kayak gini. Gue bilang emang bener. Lu jangan nyalahin bengkelnya. Itu bengkel bener. Ngomongnya begitu. Gak semua jadi. Karena omongan gue gitu. Jadi bengkel semua jadi jelek. Enggak. Enggak juga. Kayak yang duluan gue pernah ngomong. Jangan pernah kita ngejudge satu bengkel. Kita nuduh satu bengkel. Itu bengkel gak bener. Kalau kita belum masuk ke situ. Betul. Lu mau tau dia ngebohong apa gak. Iya lu ngebengkel dulu. Betul. Nanti kan lu bisa nilai sendiri. Dia itu seperti apa kualitasnya. Gak bagus tinggalin cari yang lain. Gue dulu sebagai waktu masih jadi konsumen. Udah berapa puluh bengkel yang gue masukin. Oh. Banyak. Dari satu bengkel ini ke bengkel ini ke bengkel ini. Cobain sama gue. Oh ini karakternya kayak gini. Ini karakternya gini. Oh ini tukang nipu nih. Gak usah balik lagi. Oh ini. Oh ini begini nih. Oh ini mau ngakalin. Oh yang ini gak mau ngakalin. Macem-macem. Karena. Setiap orang. Ngejalanin usaha. Itu punya metodenya masing-masing. Ya. Jadi jangan pernah membandingkan. Antara metode A dengan metode B. Gak akan pernah nyambung om. Sekalipun teorinya satu. Tapi kan anak cabang dari teorinya itu banyak. Seperti EMC kuadrat. Itu rumus intinya. Tapi kan kalau dijabarin tuh. Coba anak-anak kimia tuh. Anak fisika. Kan jadi banyak om. Anak rumusnya itu. Nah sama halnya dengan. Bengkel. Jadi orang ngejalanin usaha itu. Punya metodenya masing-masing. Jadi jangan pernah di compare. Dengan apa yang keluar dari mulut gua. Ya lu. Kalau di daerah lu. Lu cobain dulu. Betul. Nanti kalau lu gak yakin. Mau coba sharing sama gua silahkan. Tapi jangan dulu tuduh dia gak benar. Benar. Setuju gua. Iya gak. Kalau kita. Hanya katanya. Itu masih. Dibilang 50-50 juga gak adil om. Iya benar. Kalau masih kita modal katanya. Iya kan. Kalau katanya itu kan. Hanya 30 persen kebenarannya. 70 persennya belum tentu. Karena kan bisa jadi. Yang ngucapnya itu karena. Kesel. Kecewa. Atau apa. Atau ada dendam pribadi. Kita kan gak tau motifnya seperti apa. Karena banyak yang nanya ke gua. Kayak gitu. Makanya gua bilang. Jangan. Jangan ngejudge gak benar dulu. Kalau masalah harga mati gak balik lagi ke lu. Kata orang kaya raya. Duit 10 juta tuh sedikit. Iya. Kata orang gak punya itu. Duit 100 ribu banyak. Banyak. Kan gitu om. Setuju. Gua ke Jakarta. Sukanya lewat sini mal. Ah enggak Den. Gua sukanya lewat sini. Sama mau ke Jakarta kita. Pilihan. Iya. Enggak gua nyamannya lewat sini. Malah sini lu lebih jauh. Lewat sini. Enggak menurut gua enak. Iya. Iya kan. Ada orang yang. Analoginya gitu ya. Ada orang yang datang ke satu bengkel. Maunya bengkel itu sistemnya ganti. Yang punya mobil pengennya sistemnya akalin. Yang punya bengkel gak mau. Wajar. Dia gak mau resiko dan kerja dua kali. Wajar dong. Punya alasan. Punya alasan. Mungkin dia punya histori. Pernah gua kayak gini. Pengalaman masing-masing orang beda. Untuk beberapa case. Gua gak mau ngakalin. Karena gua punya. Iya. Ada histori ke belakang. Pernah gua kayak gini. Ini gara-gara gua ngakalin jadi begini. Naco tau. Kedepan tuh begini-begini. Ada banyak tambahan. Bahasa lu apa. Lempar bumerang gitu. Balik lagi ke gua. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi jadi double. Peletak aja kena muka. Kita lepar pake tangan balik lagi ke muka. Kan repot om. Gitu jadinya. Jadi. Metodenya masing-masing lah. Tinggal pilih yang selera dengan si customer ini. Dia lebih seleranya ke yang mana. Iya. Seleranya ke yang ini ya udah jalanin. Seleranya ke yang ini ya udah jalanin. Gitu. Jadi jangan apa yang keluar dari mulut gua terus dipegang ya. Jangan. Jangan ya. Ini kan cuman. Iya. Ini kan kalau sharing disini kan. Ini kan versi gua. Versi lu. Betul. Ini versi gua pribadi. Yang gua jalanin di tempat usaha gua. Tempat usaha lu. Dengan metode dan skema yang gua punya. Betul. Kalau orang punya metode yang lain. Punya cara penanganan yang lain. Gitu. Iya. Oke Om Kamal. Nah itu penjelasannya dari Om Kamal ya. Tadi kita sudah bacain komentar dari Abraham Rahman. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playin got a really bad habit. If it moves gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playin got a weird mind. If you work 8 hours I'ma work 9. If the shit taste sour you should taste.